hai hai semua gimana kabar kalian di video kali ini kita akan bahas soal SLP ini aku pakai SLP bid-air ya di timeframe weekly kita lihat SLP drop teman-teman jadi seperti yang sudah sering aku sampaikan SLP merupakan salah satu koin atau token yang digunakan jadi yukisnya itu itu ada di game XC Infinity teman-teman masih main game XC Infinity atau enggak Jadi kalau semakin populer game ini permintaan daripada SLP semakin meningkat karena untuk token ini itu dipakai buat breeding atau mengkawinkan karakter di game XC Infinity jadi semakin banyak orang yang bermain semakin tinggi permintaan gamenya ah untuk harga itu diharapkan bisa meningkat nah XC Infinity itu cukup populer di tahun lalu ya 2021 jadi sempat booming dan untuk saat ini aku sendiri nggak tahu seperti apa terkomunitasnya apakah masih ramai dimainkan atau enggak cuman yang pasti SLP ini ini adalah salah satu koin sekendarinya jadi token ini itu berfungsi sekali di game XC Infinity memang kalau untuk teman-teman yang melakukan transaksi pembayaran jadi sifatnya lebih general di luar game token ini cenderung tidak terlalu punya use case jadi kalau teman-teman ada yang yang punya koin ini sudah hold dari dulu sekali ya teman-teman juga harus tahu kalau kemungkinan untuk XC Infinity ataupun untuk SLP ini comeback kembali lagi ke harga normal itu agak kecil teman-teman terlebih ya ketika market downtrend seperti sekarang ini cuman kemarin di tahun di awal 2022 atau di akhir 2021 itu SLP ada burn ya jadi fitur burn ini sebenarnya cukup membantu untuk SLP sehingga supply yang terjadi di pasar itu nggak terlalu banyak dan ini memang terbukti teman-teman jadi burning yang dilakukan oleh SLP kemarin sempat membuat SLP cukup bagus ya cukup bergairah pergerakannya dan kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir ini di time frame daily bagaimana karena SLP ini cenderung stabil kalau kita lihat di Juli di bulan Juni sampai saat ini dia masih mempertahankan level support yang sama teman-teman sebelum-sebelumnya SLP ini sangat berat buat naik sekalinya dia naik itu memang tinggi banget cuman turunnya itu bakalan nggak taruh-karuan teman-teman kayak di sini kantornya dia turun 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 ya bahkan buat naik pun susah teman-teman nah disini justru marketnya sudah lebih stabil kita lihat SLP cenderung lebih terkontrol untuk pergerakannya meskipun dia nggak naik-naik banget lagi cuman ya lebih baiklah daripada sebelum-sebelumnya nah fitur burn ini harus terus dilakukan karena supply SLP itu semakin lama semakin besar dan saat ini itu sudah banjir banget di market makanya dari segi volume perdagangan itu agak rendah sekarang teman-teman di samping memang faktor daripada market kripto yang memang lesu jadi SLP kalau di depan nanti bakal ada burning lagi ini bakalan bisa men-trigger harganya kembali melanjutkan kenaikan ya kita nggak muluk-muluk kita nggak bilang wah dia akan naik ke 500 enggak teman-teman jadi mungkin bisa naik sampai ke kisaran 70 atau 80 nah itu udah bagus ya jadi itu aja karena memang market lagi-lagi downtrend kita tunggu next bulan mungkin ya kita akan lihat SLP kembali bisa untuk melanjutkan kenaikan di samping juga memang mereka butuh untuk burn dan satu lagi yang paling penting adalah komunitas daripada XC Infinity untuk gamenya itu nggak hilang teman-teman karena kalau komunitas gamenya ini hilang maka tamatlah sudah nasib SLP oke itu mungkin yang kita bisa lihat tuh sekarang kita akan masuk ke teknikal analisi atau price actionnya jadi SLP di perdagangan hari ini ada di kisaran 50 rupiah 50 rupiah dan untuk key support itu ada di kisaran 47,8 rupiah teman-teman jadi ya ini sudah berada di level bottom sebenarnya untuk SLP kalau SLP gagal mempertahankan key support di sini maka kita akan melihat SLP lebih dalam lagi untuk penurunannya dia akan membuat lower low yang baru terus untuk level resistance yang saat ini paling dekat itu ada di kisaran 55 rupiah nah ini kelihatannya agak dekat ya jadi dari 50 ke 55 itu agak dekat tapi kalau kita tarik di sini itu kenaikannya sekitar 10% teman-teman jadi nggak gampang loh ketika market crash seperti sekarang ada coin yang bisa naik sekitar 10% itu agak sulit sebenarnya tapi ya kita realistis saja itu mungkin yang bisa teman-teman kalian perhatikan so far kalau ada yang punya SLP kalian udah terlanjur beli banyak please menurut aku pribadi itu jangan top up lagi jangan dibeli lagi karena koin ini cenderung downtrend tapi nah ada tapi nya nih kalau teman-teman mungkin mau average misalkan Nah yang terbaik adalah ketunggu titik-titik di mana nanti kita melihat SLP mulai ada kecenderungan buat reversal kalau sementara dari candle dari pola pergerakan terus juga mungkin kalau kita aktifkan ya untuk indikator disini kita bisa pakai moving average convergence divergence atau MACD nah disini belum sama sekali terjadi divergence bulis divergence biasanya ya aku jadikan patokan kalau kita mau melihat market SLP naik lagi teman-teman jadi so far belum ada bulis divergence lagi jadi mungkin dalamnya kok dekat ini belum bakal naik cuman di level saat ini sangat berpotensi ya untuk SLP kembali bisa testing ke level resistance kisaran 55 rupiah jadi itu mungkin target paling dekat kalau dia berhasil untuk naik lagi lanjut mungkin bisa sampai ke 61 rupiah cuman untuk kesana itu aku yakinkan nggak bakal gampang ya so far karena memang pergerakannya masih sideways disini sudah bagus kalau kita lihat secara general secara teknikal sebenarnya disini sudah bagus ya dia bertahan di level kisuport disini kemudian satu lagi dia bertahan disini jadi sudah dua kali pantulan yang menandakan bahwa level kisuport ini cukup kuat teman-teman nah kalau nanti dia berhasil reversal naik lagi itu ya possible ya buat kita kalau teman-teman yang mau scalping jangka pendek mending tunggu aja di level kisuportnya kisaran 48 kemudian dia naik ya 5% 7% take profit jadi jangan jangan dulu minta buat to the moon lagi karena market masih belum mendukung untuk itu ya gitu aja untuk SLP nggak terlalu banyak teman-teman kita disini bahas coba untuk realistis kita nggak bahas tudung-tudung-tudung jadi yang paling teman-teman harus perhatikan adalah jangan invest di koin yang tidak kalian tahu proyeknya apa dan juga jangan invest di koin yang punya kecenderungan trend penurunan seperti ini jadi ada baiknya kalian cari koin-koin yang mapan kan udah banyak tuh ada bitcoin ethereum kalau butuh referensi teman-teman cari aja langsung di cmc atau di koinmarketcap.com jadi bisa search di google kemudian masuk ke koinmarketcap nah disini kan udah ada nih koin-koin yang bisa dibilang sudah tenar ya sudah populer untuk teman-teman invest seperti bitcoin ethereum, INB, XRP terus ada cardano, ada solana jadi ada banyak koin yang bisa teman-teman jadikan tempat buat investing teman-teman harus riset sendiri juga jadi ya gitu aja sih sebenarnya jadi jangan salah ya nggak semua crypto bakal naik lagi ke all time high nya supaya teman-teman nggak kecewa nanti teman-teman tungguin lama eh makin lama harga koinnya makin turun kita juga punya komunitas diskusi di telegram teman-teman yang mau join sama-sama diskusi bersama kami kita disini bahas crypto dan juga investasi lain ya jadi please feel free untuk join linknya bisa temukan di kolom deskripsi dan akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati terima kasih terima kasih